Pendekar Pedang Pelangi Jili 17 Demikianlah, dalam keadaan kaget Gimlo Sam Kui tidak menyangka kalau selendang yang berputar di atas kepala Kwa Yung Ling itu mendadak terputus menjadi beberapa bagian. Dan mereka juga tidak menduga pula ketika potongan. Potongan selendang itu tiba-tiba menerjang ke arah mereka. Ternyata hentakan tenaga Kwa Yung Ling tadi telah memotong selendang itu menjadi beberapa bagian. Mati-matian Gimlo Sam Kui berusaha menghindar dari potongan selendang itu. Mereka berjungkir balik sambil mengibaskan lengan baju mereka yang longgar. Namun tetap saja beberapa potongan selendang melesat mengenai mereka. Ketiganya meringis menahan sakit. Ketika mereka berdiri tegak kembali, tampak baju mereka telah terbuka di sana-sini. Bahkan darah mulai mengalir membasahi kain yang sobek itu. Beruntung bagi mereka karena memiliki sinkang lebih tinggi, sehingga luka-luka itu tidak terlalu dalam. Ketarat. Hampir saja dia membunuhku orang termuda dari Giam Lo Sam Kui mengumpat, karena dialah yang terparah lukanya. Namun mereka tidak bisa menghukum Kua Yong Ling lagi, karena sejalan dengan jurus terakhirnya itu maka seluruh jalan darah wanita itu telah tertutup, sehingga jantungnya juga berhenti berdenyut. Wanita cantik itu telah mati mengikuti pengasuhnya. Giam Lo Sam Kui bergegas mengobati luka-lukanya, kemudian cepat-cepat menggeledah tubuh kedua korbannya. Dan sebuah buku kecil mereka dapatkan di balik pakaian Kua Yong Ling. Ah, Tai Bong Pit Kip telah kita dapatkan kembali orang tertua dari Giam Lo Sam Kui berdasah kegirangan. Buku itu segera dimasukkannya ke dalam saku. JT, SEMT, ayoh, cepat kita tinggalkan tempat ini. Kita harus segera melaporkan penemuan ini kepada Yok Chiang Bun, ketua Yok. Namun belum sempat mereka melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu, segera seorang darah remaja berusia 14 tahun menghambur datang. Gadis. Itu berteriak setinggi langit begitu melihat mayat Kua Yong Ling. Ibu Uuu, tahan. Bukankah anak ini? Yok Ting Ting orang tertua dari Giam Lo Sam Kui tiba-tiba mencengkeram lengan kedua saudaranya. Kita tak usah pedulikan dia. Kita sudah membunuh kedua buruan itu, dan sudah mendapatkan buku mereka pula. Kita tak usah membuang-buang waktu untuk mengurusi anak itu, orang kedua dari Giam Lo Sam Kui memperingatkan kakaknya. Benar, tuaku. Perjalanan kita masih panjang. Kita tak usah mencari perkara yang lain. Biarlah anak itu mengurusi ibu dan pengasuhnya, orang termuda dari Giam Lo Sam Kui berkata pula. Ah, bodoh benar kalian ini. Bagaimanapun juga dia adalah puteri Yok Chiang Bun. Kedatangan anak ini akan menambah kegembiraan beliau. HMM, ayo, kita bawa anak ini. Orang kedua dan ketiga dari Giam Lo Sam Kui tidak mau membantah lagi. Sambil saling memandang dan mengangkat pundaknya, mereka berdua cepat melangkah ke depan untuk meringkus Yok Ting-Ting. Nona Yok, ibumu sudah mati. Tak perlu kau tangisi lagi. Marilah sebaiknya kau ikut kami. Untuk menemani ayahmu. Pembunuh. Kalian bertiga benar-benar manusia busuk. Kalian telah membunuh ibuku dan neneku. Aku, aku, ah, ku bunuh kalian bertiga Yok Ting. Ting berteriak tinggi, kemudian dengan dekat melompat dan memukul orang tertua dari Giam Lo Sam Kui. Tapi hanya dengan sebelah tangan orang tertua dari Giam Lo Sam Kui menangkap pergelangan tangan Yok Ting-Ting. Kemudian hanya dengan sekali sentak gadis itu terkulai lemas dalam pelukannya. Sebuah totokan jari telah membuat gadis itu tak berdaya. Namun sebelum ketiga iblis itu beranjak pergi, dari balik air terjun terdengar suara bentakan nyaring. Lepaskan anak itu. Dengan gesit Giam Lo Sam Kui membalikan badan. Dan meti mereka segera menangkap dua sosok bayangan wanita berkelebat menghampiri tempat itu. Salah seorang dari bayangan itu tiba-tiba telah berdiri di depan mereka, sementara bayangan yang lain melesat ke tempat di mana Tio Siowin tergeletak. Sekejap ketiga iblis itu melongar menyaksikan wajah cantik berkesan agung itu. Engkau, siapa di dalam kekagetan mereka orang tertua dari Giam Lo Sam Kui itu bertanya. Wanita cantik di depan Giam Lo Sam Kui, yang tidak lain adalah bibilian itu berdesah pendek. Kalian tak perlu tahu, siapa kami berdua. Kami hanya meminta agar anak itu dilepaskan. Oh saudara tertua dari Giam Lo Sam Kui menggeram. Kulit wajahnya yang pucat itu kembali memerah. Hatinya tersinggung. Tahukah kau, siapa gadis ini? Dia putri ketua kami yang hilang sejak dua tahun lalu. Kami telah menemukannya kembali, dan akan membawanya ke Taibong Pai. Nah, apakah kau tetap ingin mencampuri urusan kami? Bohong. Penjahat ini berbohong. Aku bukan anak Yok Siki. Orang-orang ini justru telah membunuh ibu dan nenekku tak terduga Yok Ting-Ting berteriak keras sekali. Tentu saja Giam Lo Sam Kui menjadi marah sekali. Kelima jari-jari tangan kanannya tiba-tiba terayun ke ubun-ubun Yok Ting-Ting. Gadis itu menjadi pucat seketika. Dia tak mungkin bisa mengelak, karena tubuhnya tertotok lemas dan tak bisa bergerak. Namun di dalam situasi yang kritis itu mendadak terdengar suara berdesis seperti suara bara api terjatuh ke dalam air. Cus. Dan Giam Lo Sam Kui tiba-tiba melihat cahaya kebiruan melesat menerjang ke arah jari tangannya yang hendak mencoblos kepala Yok Ting-Ting. Ujung jari yang hampir menembus ubun-ubun Yok Ting-Ting itu cepat ditarik kembali. Sebagai gantinya orang tertua dari Giam Lo Sam Kui itu mengebutkan ujung lengan bajunya ke arah cahaya yang datang. Tak terasa lengannya bergetar hebat seperti menahan gempuran pedang, sehingga Yok Ting-Ting terlepas dari pelukannya. Dan pada saat itu pula wanita cantik tersebut berkelebat menyambar tubuh gadis itu. Tanda tanya tiga iblis dari neraka itu membelalakan mati mereka. Ujung lengan baju saudara tertua mereka tampak berlubang di kedua sisinya. Lubang sebesar ujung jari itu bagaikan lubang bekas tertembus anak panah. Kau, kau dari keluarga so-saudara tertua dari Giam Lo Sam Kui bertanya gugup. Benar. Ia memang putri kesayangan Hang Gi Hiap So Tian Hai tiba-tiba dari pinggir arena terdengar suara lembut dan merdu. Semuanya berpaling dengan cepat ke arah suara itu. Di tepian kolam, di mana air terjun itu tertumpah tampak seorang gadis cantik bak bidadari. Tubuhnya yang tinggi langsing itu melenggang gemulai bagaikan pohon yang liut tertiup angin. Sementara itu wajahnya yang bulat telur kelihatan bercahaya laksana bintang kejora. Kalau Giam Lo Sam Kui terbelalak matanya melihat kecantikan yang tiada cara itu, sebaliknya bibilian tersentak keheranan seperti melihat hantu. Kau, kau siapa? Bagaimana kau bisa mengenal aku? Gadis Sayu itu tersenyum sambil memberi hormat kepada bibilian. Cici, kau tentu telah melupakan adikmu, karena aku pun hampir melupakan wajahmu pula. Tapi ayah telah memberikan ciri-ciri wajahmu, sehingga aku bisa mencarimu. Tanda petik. Kau, kau mencariku? Apakah kau? So Yoheng. Gadis Sayu yang kemarin berjumpa dengan Tio Siawin di atas kuburan itu mengangguk. Benar, Cici Lian Chu. Ayah sangat prihatin dan tidak pernah percaya kalau kau mati dalam musibah kebakaran itu. Beliau tetap mencarimu kemana-mana bersama ibu. Beruntunglah aku bisa melacakmu sampai di tempat ini. Cici, ayah sangat kangen padamu. Tanda petik. Terdengar suara tertahan di tenggorokan wanita bertangan buntung itu. Matanya pun tampak berkaca-kaca. Perlahan-lahan tangannya yang memegang yuk ting-ting itu terkulai lemas, sehingga gadis remaja itu melorot turun ke atas rumput. Sementara itu Giam Losem Kui saling memberi isyarat untuk secara diam-diam meninggalkan tempat tersebut, karena melihat kesaktian wanita buntung tadi mereka sadar bahwa mereka tak mungkin bisa menghadapinya. Apalagi wanita itu masih memiliki dua orang kawan yang belum mereka ketahui kepandainya. Namun mereka percaya bahwa kedua orang itu tentu memiliki kesaktian yang serupa pula. Tapi ketika Giam Losem Kui mulai bergerak melangkahkan kakinya, gadis sayur yang baru datang itu cepat membentak. Berhenti. Kalian telah membunuh orang. HMM, bagaimana mungkin pergi begitu saja? Bukan main malunya ketiga iblis neraka itu. Mereka benar-benar menjadi marah sekarang. Walaupun tahu berhadapan dengan tokoh sakti yang mereka perkirakan dari keluarga Soe, tapi mereka juga pantang dihina. Bagaimanapun juga mereka adalah tokoh dari Partai Persilatan terkenal pula. HMM, peduli apa dengan engkau? Kami adalah petugas pengawas hukum dari Traibong Pai. Dan kedua wanita yang kami bunuh itu adalah anggota-anggota partai kami yang harus kami adili karena telah berbuat kesalahan. Apakah engkau hendak mencampuri urusan kami saudara tertua dari Giam Losem Kui menggeram? Ketiga iblis neraka itu lalu berdiri berdampingan, siap untuk bertempur. Sebaliknya gadis ayu itu tergagap bingung mendengar ucapan lawannya. Melihat hal itu Bibi Lian atau Lian Chu segera memunahkan totokan Nyok Ting Ting dan bertanya kepada gadis itu. Benarkah nenek dan ibumu anggota Partai Taibong Pai? Gadis remaja itu memandang jenazah ibu dan pengasuhnya. Air matanya kembali bercucuran. Orang-orang itu sangat jahat. Mereka adalah Giam Losem Kui. Mereka, uhuk-uhuk. Jawablah pertanyaanku dulu. Benarkah ibu dan nenekmu itu anggota Partai Taibong Pai seperti mereka wanita bertangan buntung itu kembali mendesak. Sambil terseduh-seduh Yok Ting Ting mengangguk. Tapi, tapi ibuku dipaksa oleh, jawabnya tersendat, lalu tiba-tiba terdiam kembali dan tak mau melanjutkan kata-katanya. Ya, sudah. Kalau begitu urusan ini memang urusan Partai Itai Bong Pai sendiri. Orang luar tidak berhak untuk mencampurinya. Wanita buntung itu melirik So Giok Hang. Tapi, dia telah membunuh ibuku. Aku harus membunuhnya Yok Ting Ting melengking tinggi. Wanita berlengan buntung itu melepaskan pegangannya. Kalau engkau sendiri yang hendak melawan mereka, silakan. Kau dan mereka memang sama-sama anggota Taibong Pai. Cuma, Hektometer, rasanya kepandayanmu masih terlalu lemah dibandingkan mereka. Melawan mereka sekarang, sama saja dengan bunuh diri. Dan hal itu berarti dendam ibu dan nenekmu tidak ada yang membalaskan lagi. Yok Ting Ting terbelalak. Di balik ucapannya wanita cantik itu seolah-olah memberi harapan. Kepadanya. Harapan untuk belajar ilmu silat kepadanya. Dan ketika menoleh, gadis sayubak bida dari tadi juga tampak mengedip-ngedipkan matuk kepadanya. Akhirnya Yok Ting Ting memberi hormat. Bibi, kau, kau mau menerima aku sebagai murid katanya dengan suara gemetar. Wanita cantik itu menghela nafas. Matanya menerawang jauh, seperti ada banyak masalah yang sedang membebani pikirannya. Sudahlah, hal itu bisa kita pikirkan belakangan. Sekarang biarkanlah Giam Losem Kui pergi. Lebih baik kita urus sendiri jenazah ibu dan nenekmu. Akhirnya wanita cantik itu berdesah dengan suara berat. Lalu tangannya dikibaskan untuk memberi isyarat agar lawannya segera pergi meninggalkan tempat itu. Bagi Giam Losem Kui yang penting adalah tugas yang diberikan oleh ketua mereka, yaitu mencari Taibong Kui Bo dan buku pusaka Taibong Pit Kip. Sekarang mereka telah berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Selain sudah berhasil menemukan Taibong Kui Bo dan membunuhnya, mereka juga berhasil mendapatkan Taibong Pit Kip pula. Oleh karena itu urusan Yok Ting Ting sebenarnya tidak penting bagi mereka. Kalau tadi mereka berniat menangkap gadis itu, sesungguhnya hanya untuk menyenangkan ketua mereka saja. Maka melihat Yok Ting Ting sekarang dilindungi oleh orang-orang yang lebih kuat, mereka tidak ingin mencari kesulitan lagi. Mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut. Begitu ketiga iblis itu pergi, Yok Ting Ting segera menubruk mayat ibunya dan menangis sekuat-kuatnya. Sementara itu dari arah lain Bibilan datang bersama Tio Xiaowin. Wanita cantik itu, yang begitu tiba tadi langsung menghampiri tubuh Xiaowin, berhasil menyelamatkan gadis itu dari maut. Wajah Tio Xiaowin kelihatan pucat sekali. Meskipun dapat berjalan, namun gadis itu masih tampak lemah sekali. Serangan Giam Lo Sem Kui dan Taibong Kui Bo tadi benar-benar telah melukai bagian dalam tubuhnya dengan parah. Apabila tadi tidak cepat-cepat ditolong oleh Bibilan, mungkin dia sudah mati. Cicit Wilan Benarkah melihat kedatangan wanita cantik itu, So Giok Hang tiba-tiba berseru gembira. Wanita cantik yang datang bersama Xiaowin itu terkejut. Matanya menatap So Giok Hang dengan tajamnya. Karena merasa belum pernah kenal juga, maka ia memandang Lian Chu, seakan-akan menuntut penjelasan. Lan Moi, kau masih ingat gadis kecil yang sering digendong ayahku dahulu wanita bertangan buntung itu akhirnya berkata pelan. Maksudmu dia ini. Giok Hang wanita yang datang bersama Xiaowin itu bertanya ragu. Lian Chu mengangguk sambil meraih pundak Giok Hang. Benar, Lan Moi entah bagaimana caranya dia sampai bisa menemukan persembunyian kita ini. Padahal sudah 12 tahun kita menghilang, dan kukira setiap orang juga beranggapan bahwa kita sekeluarga telah terbakar hangus di dalam istana itu. Ak-a-ah wanita cantik itu berdesah sedih. Semua orang memang berpendapat begitu, karena para jurid yang memeriksa reruntuhan istana itu telah menemukan mayat dua wanita yang sedang memeluk anak-anaknya. Jadi semua orang menganggap bahwa Cici sekeluarga memang telah menjadi korban kebakaran itu. Cuma, ayah dan ibu yang tidak percaya pada khabar itu. Menurut ayah, Cici berdua memiliki kepandayan tinggi. Tidak mungkin Cici mati hanya karena kobaran api itu. Dan sampai sekarang pun ayah tetap mencari Cici. Sekali lagi wanita bertangan buntung itu berusaha menahan sedu sedannya. Terbayang kembali wajah Hang Gi Hiap So Tian Hai, ayahnya, yang kini tentu sudah tua. Aku bersama kakakmu Tu Ilan memang dapat menyelamatkan diri. Tapi anak-anak, ah, kasihan sekali mereka. Tanda petik. Sementara itu si Yao In yang tidak pernah melupakan wajah Giok Hang, menyapa dengan suara lemah pula. Hei, Cici ternyata kita bertemu kembali. Ah, kau. Mengapa kau tampak kesakitan begitu? Apakah engkau terluka Giok Hang menyahut kaget? Aku terkena pukulan perempuan bongkok yang ku katakan tadi malam itu. Kebetulan aku menemukannya di dekat air terjun ini dan sedang berkelahi dengan lawan-lawannya. Tetapi ketika mereka melihat aku, entah mengapa, tiba-tiba semuanya berbalik menyerangku, si Yao In bercerita. Dengan suara lirih dan agak gemetar. Begitukah? Padahal sebenarnya perempuan bongkok itu tidak begitu jahat. Kelakuannya yang aneh itu disebabkan oleh keinginannya untuk melindungi anak dan cucunya. Lihatlah, dia telah menjadi korban lawan-lawannya. Oh, oh, oh. Lalu, kemana tiga orang lawannya itu? Apakah mereka menemukan anak dan cucunya? So Giok Hang mengangguk sambil menunjuk. Yook Ting Ting yang sedang menangisi mayat ibunya itu dia anak dan cucunya. Hampir saja mereka mati di tangan orang-orang itu. Sudahlah tuwilan atau bibilan menengahi. Kita urus dulu mayat mereka. Setelah itu kita bisa berbincang-bincang lagi sepuasnya. Bagaimana? Setuju? Lian Chu dan Giok Hang mengangguk. Mereka lalu memujuk Yook Ting Ting, agar merelakan kedua orang tuanya dikuburkan. Semakin cepat dikuburkan akan semakin baik buat mereka. Semula Yook Ting Ting menolak. Gadis yang sekarang merasa sebatang kara dan tidak memiliki sanak saudara lagi itu tidak memperbolahkan ibunya dikubur. Namun setelah Lian Chu dan tuwilan membujuknya, gadis itu mau juga menurut. Sambil menimbun tanah ke liang lahat, Lian Chu mendekati Giok Hang. Ia berbisik ke telinga gadis ayu itu. Eh, Giok Hang? Bagaimana dengan pangeran Liu Yang Kun? Apakah dia telah pulang ke istana? Tapi gadis ayu itu menggelengkan kepalanya. Belum, Cici. Sampai sekarang pangeran Liu Yang Kun belum muncul juga. Entahlah, semua orang juga sudah melupakannya. Malah sekarang Permaisuri Li telah mengangkat puteranya sendiri untuk menggantikan pangeran Liu Yang Kun menjadi putera mahkota. Anehnya, pangeran mahkota yang baru itu mendadak juga hilang dari istana. Persis seperti peristiwa hilangnya pangeran Liu Yang Kun pada 15 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah lebih dari dua tahun pangeran muda itu menghilang dari istana. Permaisuri Li sudah berkali-kali mengerahkan pasukan rahasia untuk mencari puteranya itu. Terdengar tarikan napas yang berat di dada Lian Chu. Matanya juga menerawang jauh. Kenangannya bersama pangeran Liu Yang Kun kembali terbayang di depan matanya. Apakah dia benar-benar sudah tiada Lian Chu bergumam seperti kepada dirinya sendiri? Memang sebenarnya lah bahwa kedua wanita cantik itu adalah istri pangeran Liu Yang Kun. Mereka bernama Han Tuwilan dan So Lian Chu. Mereka berdua merupakan jago-jago silat berkepandaian tinggi sebelum menjadi istri pangeran Liu Yang Kun. Han Tuwilan adalah anggota aliran Im Yang Kau, sedangkan So Lian Chu adalah putri Hang Gi Hiap So Tian Hai dari istri pertamanya. Seperti telah dituturkan pada permulaan cerita ini, istana pangeran Liu Yang Kun terbakar habis bersama seluruh isinya. Semua orang berpendapat bahwa keluarga pangeran Liu Yang Kun habis terbakar api. Namun anggapan itu ternyata tidak benar. Kedua istri pangeran Liu Yang Kun dan putra putri mereka ternyata dapat lolos dari malapetaka tersebut. Semuanya selamat walaupun terpisah dan saling tidak mengetahui keadaan masing-masing. Han Tuwilan dan So Lian Chu dapat menyelamatkan diri dengan luka bakar di seluruh badan mereka. Sedangkan putra putri mereka dapat diselamatkan oleh Tabib Tong Kienteng, walaupun akhirnya anak-anak tersebut juga hilang di dalam perjalanan mereka. Karena mengira anak-anak mereka sudah mati, apalagi mereka berdua juga menderita luka bakar yang parah, maka So Lian Chu dan Han Tuwilan sengaja menyembunyikan diri di gua itu sambil mengobati luka-lukanya. Sepuluh tahun telah berlalu dan mereka sudah dapat melupakan peristiwa sedih. Itu. Namun peristiwa tak terduga pada hari ini telah membangkitkan kembali kenangan lama mereka. Kenangan yang sangat menyakitkan, yang membuat luka di hati mereka seolah-olah terkoyak kembali. Lalu, bagaimana dengan mayat para dayang dan anak-anak yang ditemukan setelah kebakaran itu? Apakah mereka juga dikuburkan secara layak? HMM, kasihan sekali para dayang itu. Mereka tentu telah berusaha menyelamatkan anak-anak. So Lian Chu meneruskan pertanyaannya begitu upacara penguburan itu selesai. Benar, Cici. Mereka dimakamkan secara terhormat, karena semua orang memang menyangka bahwa mereka adalah istri dan putra-putri pangeran Li Uyang Kun. Permaisuri Li malah mengadakan upacara kebesaran di seluruh negeri. Ah, semua orang tentu akan kaget sekali kalau tiba-tiba Cici berdua muncul di depan mereka. Jangan dipikirkan dulu masalah itu. Sebaliknya kita mengatur rencana sebelum melangkah. Dan pertama-tama, kita bicarakan dulu masalah Yok Ting Ting ini. Eh, namamu Yok Ting Ting, bukan? Ku dengar Giamlo Sam Kui menyebut namamu tadi, So Lian Chu mengalihkan pembicaraan kepada Yok Ting Ting. Gadis yang masih dibalut kesedihan itu mengangguk. Kau boleh memilih, tinggal bersama kami atau pulang ke Tai Bong Pai So Lian Chu bertanya dengan suara perlahan. Yok Ting Ting menundukkan mukanya. Beberapa kali dia mengusap matanya yang masah. Aku, aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua orang Tai Bong Pai juga memusuhi aku. Maka, kalau diperbolehkan aku akan tinggal di sini saja. Aku bisa membantu apa saja. Memasak, menyediakan teh, mencuci pakaian. Tanda petik. Ucapan itu benar-benar menyentuh lubuk hati So Lian Chu dan Hon Tuwilan. Mereka jadi ingat akan anak-anak mereka sendiri, yang tidak dapat mereka asuh karena musibah itu. Mereka tentu telah tumbuh sebesar Yok Ting Ting atau Tio Siowin ini apabila masih hidup. Dengan penuh kelembutan Hon Tuwilan lalu mengelus rambut Yok Ting Ting. Bahkan matanya tampak berkaca-kaca ketika berkata, Anak manis, jangan khawatir. Kau boleh tinggal bersama kami sesukamu. Sampai kau bosan. Lihatlah, kau akan mempunyai banyak teman di sini. Gadis ayu yang ada di depanmu ini bukan bidadari, tapi adik Bili Lian Chu. Namanya, So Giyok Hang. Dan gadis di dekatku ini bernama Tio Siowin, dari aliran Im Yang Kau. Dia akan lama berada di sini, karena luka dalamnya sangat parah. Mudah-mudahan aku dan Bibi Lian Chu bisa menyembuhkan lukanya. Yok Ting Ting melelahkan air mati saking gembiranya. Ia segera berlutut di depan Hon Tuwilan dan So Lian Chu. Hon Tuwilan dan So Lian Chu saling pandang dengan tersenyum. Mereka berdua benar-benar merasa bahagia, seolah-olah kehilangan mereka akan keluarga selama ini sedikit terhibur dengan kedatangan mereka. Goa yang sepi itu tiba-tiba terasa semarak. Mereka lalu saling menceritakan pengalaman mereka masing-masing. So Lian Chu bercerita tentang penderitaannya bersama Hon Tuwilan pada waktu menyelamatkan diri dari istana 12 tahun lalu. Mereka berdua berlari tanpa mengenakan sepotong pakaian pun di tubuh mereka. Baju yang mereka pakai telah habis dimakan api. Bahkan hampir semua kulit tubuh mereka melepuh, sementara rambut di kepala mereka juga tidak ada yang tersisa sarna sekali. Oleh karena itu selain merasa kesakitan, mereka juga malu bertemu orang. Keadaan mereka pada waktu itu lebih pantas disebut mayat daripada manusia hidup. Begitulah, mereka lalu mencari tempat sunyi untuk bersembunyi dan mengobati luka-luka mereka. Mengapa Cici tidak pulang saja ke rumah? Ayah dan ibu tentu akan mengobati luka-luka itu. So Giok Hang menyelah keputusan kakaknya untuk menyendiri. Hon Tuwilan tersenyum. Ah, saat itu kami benar-benar sudah putus asa. Suami hilang, anak mati terbakar, sementara kami sendiri juga lebih pantas disebut kuntilanak daripada manusia. Ya, mana ada keinginan untuk kembali lagi So Lian Chu menambahkan sambil tersenyum. Tapi sekarang Cici berdua telah pulih menjadi cantik lagi, So Giok Hang memuji. Ah, kami telah menjadi tua sekarang. Dan kami berdua merasa betah di tempat ini, sehingga kami tidak ingin kemana-mana lagi. Cici, kau So Giok Hang tiba-tiba cemberut. Sudahlah. Sekarang ganti kau yang bercerita. Bagaimana kau dapat menemukan kami di sini? So Lian Chu cepat mengalihkan pembicaraan lagi. Merasa belum puas bicara tentang kakaknya, So Giok Hang hampir saja tidak mau bercerita tentang dirinya. Tapi dengan nada halus dan lembut akhirnya hantu Wilan bisa juga membujuknya, sehingga gadis itu lalu menceritakan pengalamannya. Ayah sering mengajak aku dan ibu berkeliling ke seluruh pelosok negeri untuk mencari jejak dan berita Cici. Walaupun semua orang menganggap kami gila, tapi kami tak peduli. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah aku selesai mempelajari ilmu silat keluarga So, aku berusaha mencari Cici sendiri. Setiap kali mendengar berita tentang pendekar wanita yang muncul di dunia Kang O, aku segera mencarinya. Giok Hang, kau memang gila, mencari orang yang sudah dianggap mati So Lian Chu menyela. Tetapi, bukankah jerih payahku tidak sia-sia? Akhirnya aku juga dapat menemukan Cici berdua. So Lian Chu menatap adik tirinya dengan perasaan haru. Baiklah, teruskan ceritamu. So Giok Hang tersenyum, lalu melanjutkan ceritanya. Sebulan yang lalu aku mendengar dongeng tentang Dewi Bulan yang sering muncul di daerah pantai timur ini. Malah selain Dewi Bulan aku juga mendengar cerita tentang perempuan bongkok pula. Demikianlah, hampir sebulan lamanya aku berkeliaran di daerah ini untuk menemui Dewi Bulan atau perempuan bongkok itu. Siapa tahu salah seorang di antara mereka adalah Cici? Titik. Benar. Aku malah melihat sendiri penduduk kampung di tepi sungai itu mengadakan upacara memanggil Dewi Bulan di atas tebing. Ketika aku membuntuti mereka, tiba-tiba datang perempuan bongkok menculik salah seorang di antara mereka. Eh, tak terasa si Yauin menyela. Tapi mulutnya segera terdiam manakala menyebut si perempuan bongkok. Dia segera sadar bahwa perempuan bongkok itu adalah pengasuh Yok Ting Ting. Untunglah Yok Ting Ting tidak merasa tersinggung oleh ucapan si Yauin. Bahkan gadis itu mau memberi penjelasan kepada mereka. Maaf, Cici. Orang-orang tai bongpai memang memiliki sifat dan adat istiadat aneh yang lain dari orang kebanyakan. Kami sering dianggap jahat dan disebut sebagai pengikut ajaran ilmu hitam. Bahkan untuk mempelajari ilmu silat tai bongpai, sering dilakukan dengan care-care yang aneh. Dengan upacara-upacara mistik serta menggunakan benda-benda yang dianggap bertuah. Dan salah satu di antara benda bertuah yang dapat menambah kekuatan kami adalah memanfaatkan zat yang keluar dari mayat manusia. Mayat manusia si Yauin bergidik angeri. Ya, itulah yang dilakukan tai bongkui bos selama ini. Untuk menambah kekuatan ilmu perampas ingatan yang sedang dia pelajari, dia harus banyak menyadap dari bangkai manusia. Karena sudah kehabisan bangkai manusia, maka tai bongkui bos mulai menculik orang kampung. Ah, kasihan dia. Dia melakukan hal itu karena ingin membalaskan dendam kami kepada ketua tai bongpai. Hei, bukankah mereka masih satu perguruan So Giok Hang bertanya keheranan. Wajah Yok Ting Ting tiba-tiba berbah. Mulutnya terdiam, tapi sinar matanya menyimpulkan kesedihan, kegeraman, sekaligus juga keputusasaan yang dalam. So Lian Chu cepat menepuk pundak Yok Ting Ting. Sudahlah. Kau tak usah menceritakannya kalau keberatan. Sekonyong-konyong Yok Ting Ting memeluk So Lian Chu dan menangis sekeras-kerasnya. Tentu saja kelakuannya itu mengagetkan yang lain. Namun dengan sabar dan telatan Hong Tui Lan dan So Lian Chu membujuk dan membesarkan hatinya. Akhirnya Yok Ting Ting mau juga menceritakan siapa sebenarnya dia dan ibunya. Siapa pula sesungguhnya tai bongkui bo itu. Dia juga bercerita tentang ngaib yang disandang ibunya. Bagaimana penderitaan ibunya selama ini? Mereka sangat membenci Yok Siki. Benci sekali. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimanapun juga orang itu adalah ayahnya. Semuanya berdesah dan mengeram, seolah-olah ikut terbuai dalam kekalutan pikiran Yok Ting Ting. Terutama Tio Xiaowen. Gadis yang biasanya acuh-ta'acuh dan suka berbuat sekehendak hatinya itu, seperti bisa merasakan penderitaan Yok Ting Ting dan ibunya. Sudahlah, kau benar. Kau memang tidak boleh memusuhi ayahmu sendiri. Perbuatannya yang tak terpuji itu tentu akan mendapatkan balasan nanti. Biarkan saja orang lain yang melakukannya. Sekarang tenangkanlah hatimu di sini. Anggaplah kami semua ini sebagai pengganti keluargamu. So Lian Chu menghibur. Teh terima kasih. Terima kasih Yok Ting Ting sekali lagi memberi hormat sambil meneteskan air mata. Untuk beberapa saat mereka hanyut dalam keharuan. Tapi Xiaowen segera mengganggu keheningan itu dengan pertanyaannya. Cici Hong, kau belum selesai dengan cerita Dewi Bulanmu tadi. Selesaikan dulu, dong. So Giyok Hong tidak menjawab. Justru So Lian Chu yang meneruskan kisah adiknya itu. Ternyata daya cium Giyok Hong kali ini memang benar. Meskipun sempat dikacaukan oleh keberadaan Tai Bong Kui Bo di sini, tapi tokoh yang dianggap sebagai Dewi Bulan itu memang kami berdua adanya. Dan anggapan penduduk itu berawal dari seringnya kami berdua membantu segala macam kesulitan mereka secara diam-diam. Oleh karena kami hanya berani keluar di malam hari, maka mereka menganggap kami sebagai seorang Dewi. Dan sebagai imbalan atas bantuan itu mereka mengadakan persembahan makanan kepada kami. Ah, mereka memang terlalu bodoh dan sederhana. Tanda petik. Untunglah pada saat-saat terakhir aku bisa melihat Cici. Kalau tidak, ah, aku tentu akan segera pergi begitu melihat perempuan bongkok itu bukan Cici. Dalam benaku perempuan bongkok itu juga. Dewi. Bulan. So Lian Chu memeluk adiknya. Tian memang telah mentakdirkan kita bersua kembali. Demikianlah, mulai hari itu Tio Xiaowen tinggal bersama mereka untuk memulihkan kembali luka-lukanya. Dia memang selalu teringat kepada kakaknya. Tapi dengan keadaannya sekarang, tidak mungkin dia bisa meninggalkan tempat itu. Sementara itu jauh di luar kota Heng Chiu, di sebuah pondok kecil yang terpencil di tengah-tengah rawa, Tio Chiuen benar-benar berada dalam keadaan putus asa. Dengan badan lumpuh akibat totokan dan dada terbuka akibat kekasaran hobing, gadis itu meratapi nasibnya. Tidak ada aib yang lebih menyakitkan dan memilukan hati seorang gadis selain diperkosa oleh laki-laki yang dibencinya. Dan kini Tio Chiuen akan mengalami hal seperti itu, diperkosa oleh seorang pengemis yang belum pernah dikenalnya. Demikianlah, dalam keadaan putus asa segala macam usaha segera dicoba oleh Tio Chiuen. Ketika tiba-tiba muncul bayangan pendekar buta di benaknya, maka gadis itu segera ingat akan pesannya. Apabila ingin berjumpa dengan orang tua itu dia harus menyanyikan lagu Menanti Kekasih. Dan harapan itulah yang sekarang dicoba oleh Tio Chiuen. Dia menyanyikan lagu itu dengan penuh perasaan. Dia tak peduli lagi apakah lagu itu dapat didengar atau tidak. Apabila di malam gelap gulita, tiba-tiba muncul bulan purnama. Malam pun bagai tersentak dari tidurnya, menyambut hangatnya seng pelipta malam. Kekasihku, aku selalu mengharap kedatanganmu. Karena merasa tak berpengharapan lagi, maka suara itu bebar benar bergetar dari lubuk hati. Suaranya mengelun pedih penuh dengan dorongan perasaan. Maka getaran suara yang tercipta pun mampu menggetarkan udara di sekitarnya. Sementara itu si tongkat bocor Ho Bing meninggalkan ruangan tersebut dengan hati mendongkol. Ketika menyanggupi perintah Mogoat, dia sudah berpesan bahwa dia akan bekerja sendiri dan tidak mau diganggu sebelum selesai menunaikan tugasnya. Maka kedatangan seseorang di saat seperti itu benar-benar tidak disukainya. Bangsat kurang ajar. Kalau urusan yang dibawa cuma sepele, akan kubunuh orang itu. Ho Bing agak terkejut juga ketika sampai di ruang tengah. Ruangan berukuran tiga tombak persegi itu penuh dengan bangkai serigala. Begitu pula halnya dengan ruangan depan. Bau darah terasa anjir memuakan. Ruangan depan itu tampak sepi. Halaman depan yang terlihat dari pintunya yang terbuka juga kelihatan sunyi. Yang tampak hanya tumpukan bangkai serigala di mana-mana. Ho Bing mulai curiga. BBRRRRH Tiba-tiba seekor elang putih menukik dari atas dan terbang masuk ke dalam rumah. Ho Bing meloncat mundur. Namun sebelum kakinya mendarat, matanya terbelalak kaget. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba di depan pintu telah berdiri seorang lelaki berambut panjang. Wajahnya putih-pucat, seputih warna pakaian yang dipakainya. Kau, kau siapa? Mengapa kau masuk ke rumah orang seanaknya? Kaukah yang membunyikan lonceng tadi di dalam keguguhannya? Ho Bing membentak garang. Benar. Akulah yang menarik loncengmu. Tapi kau tak perlu tahu namaku, karena aku hanya ingin mengambil gadis yang datang bersamamu tadi. Orang yang berpenampilan aneh dan menakutkan itu menjawab dengan suara dingin. Ho Bing menggeram. Jawaban orang itu benar-benar memuakan hatinya, sehingga hasratnya untuk membunuh orang benar-benar timbul sekarang. Kurang ajar. Enak saja kau bicara. Kau kira mudah mengambil sesuatu dari tangan si tongkat bocor Ho Bing? Tak terduga orang itu meludah. Aku tidak peduli. Untuk menyingkirkan kau tak perlu waktu lama. Paling-paling cuma dua jurus saja. Itu pun nyawamu sudah melayang. Saking marahnya Ho Bing malah tak bisa bicara lagi. Tongkatnya segera terayun ke depan dengan derasnya. Kekuatannya sungguh hebat luar biasa, sehingga tongkat berlubang itu mengeluarkan suara melengking seperti suling. Namun pada saat yang hampir bersamaan, Orang itu juga melesat ke depan untuk menyongsong tongkat Ho Bing. Tubuhnya berputar cepat di udara, sementara telapak tangannya menyambar ke arah kepala Ho Bing. Kecepatannya benar-benar sulit diikuti dengan pandang matu biasa. Ho Bing hanya bisa melihat lawannya menerjang ke arah dirinya dengan kera berputar seperti gasing di udara. Tapi akibatnya sungguh di luar dugaan. Rambut Ho Bing yang digelung ke atas itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Rambut itu seolah-olah dipangkas dengan pisau cukur. Wajah Ho Bing seolah-olah tak berdarah lagi. Putih-pucat seperti mayat. Apalagi ketika menyadari bahwa rambut itu hanya ditabas dengan sisi telapak tangan saja. Oh, kalau saja tebasan tangan itu sejengkal lebih ke bawah, pikirnya. Ho Bing benar-benar menjadi lemas. Dia yang selama ini sangat ditakuti orang, ternyata ditaklukan orang dalam satu gerakan saja. Sungguh suatu kepandayan yang amat mentakjubkan. Tutuan, sisi Pak Ho Bing bertanya dengan suara gemetaran. Untunglah pada saat itu juga terdengar suara nyanyian Tio Chi Weng mengalun perlahan melintasi ruangan tersebut. Hawa pembunuhan yang memenuhi ruangan itu mendadak surut kembali. HMMH, sedang apa dia? Mengapa bernyanyi-nyanyi begitu? Apa dia sedang mandi? Heh orang berambut panjang itu menurunkan tangannya, lalu melangkah ke ruang dalam. Ho Bing mencoba menggerakkan kakinya untuk menghadang, tetapi tidak bisa. Kekuatannya seperti tidak ada lagi. Dan pada saat itu pula sekonyong-konyong dari ruang dalam menyambar burung elang putih, yang tadi masuk ke dalam rumah. Burung itu terus melesat keluar dan terbang tinggi ke udara. Hehehe, tampaknya kau ingin memanggil bantuan dengan burungmu itu. Orang berambut panjang itu berhenti melangkah, dan berpaling sambil tertawa menghina. Ho Bing terkejut. Dia juga mengira burung itu milik lawannya. Jadi, burung itu, burung itu juga bukan milik tuan. Apa? Jangan mengada-ada. Huh! Wajah Ho Bing menjadi merah. Hatinya sungguh amat sakit. Biarpun berpakaian pengemis, tapi selama ini tak seorang pun berani membentak-bentak dirinya seperti itu. Bahkan setiap orang cenderung segan dan takut kepadanya. Namun apa boleh buat, sekali ini lawannya memang benar-benar bukan tandingannya. Sedikit saja ia salah ngomong, nyawanya bisa melayang. Oleh karena itu dia tidak boleh bermain kasar. Dia harus pandai-pandai melihat keadaan. Dia harus menghadapinya dengan kecerdikan. Baiklah. Chuan boleh mengambil gadis itu. Tapi sebelumnya perkenankanlah aku mengetahui nama besarmu agar hatiku merasa puas karenanya, Ho Bing memberi hormat. Wajah pucat itu tampak sangat puas. Apakah kau benar-benar ingin tahu namaku? Hehehe, dengarlah. Namaku. Yok Siki. Kau pernah mendengarnya? Yok Siki. Chuan ini. Ketua Tai Bong Pai suara Ho Bing menjadi gemetaran lagi. Nah, kau mulai ketakutan, bukan? Ho Bing menggeretakan giginya. Nama itu memang sangat mengerikan baginya. Meskipun baru sekarang melihat orangnya, tapi nama itu telah didengarnya sejak dulu. Nama itu sangat terkenal di dunia persilatan. Setiap orang tentu tahu siapa ketua partai Tai Bong Pai yang ganas itu. Tidak. Aku hanya ingin bertanya sedikit. Bertanya? Apa yang hendak kau tanyakan? Chuan tadi mengatakan, bahwa Chuan ingin bertemu dengan gadis itu. Hem, apakah Chuan mempunyai hubungan keluarga dengan dia? Tak terduga orang itu berkata kasar. Kau gila. Kau kira rupaku mirip dengan dia, hah? Aku ingin bertemu dia karena dia seorang gadis yang cantik menggerahkan. Tahu. Sudah berbulan-bulan aku tidak menjumpai gadis secantik dia. Hahaha, aku akan menyesal sekali kalau kesempatan ini tak ku pergunakan. Bukan main kagetnya Ho Bing. Ternyata orang itu mempunyai keinginan yang sama dengan dirinya. Sama-sama ingin menikmati tubuh cantik itu. Tiba-tiba timbul akalnya yang cerdik. Bagus. Kalau begitu, maksud Chuan tidak berbeda dengan tugas yang diberikan kepadaku. Tidak ada bedanya, siapa yang harus menikmati gadis itu. Yok Siki bukan orang bodoh. Bahkan sebagai ketua sebuah partai persilatan besar, yang terkenal tak disukai orang, maka otaknya juga penuh dengan akal dan kelicikan pula. Namun demikian sekali ini Yok Siki tidak dapat menebak, apa yang ada di belakang ucapan Ho Bing itu. Apa maksudmu? Katakan lekas. Seseorang telah mengupah aku untuk memperkosa gadis itu sampai mati. Nah, bukankah tidak menjadi soal bagiku, siapa yang harus memperkosanya? Pokoknya gadis itu mati dalam keadaan sudah diperkosa. Habis perkara. Yok Siki mengerutkan keningnya. Masa ada tugas seaneh dan senak itu? Dibayar pula? Hei, siapa yang mengupahmu itu? Apakah dia telah ditolak lamarannya oleh gadis itu? Ho Bing meringis. Ditolak. Wah, bukan, bukan. Dia juga seorang perempuan. Bukan karena itu perempuan. Oh, kalau begitu, tentu bersaing. Dalam kecantikan. Mereka tentu bersaing dalam hal kecantikan. Karena kalah cantik, maka perempuan itu ingin menghabisi saingannya. Lalu dia mengupahmu untuk membunuh gadis itu. Begitukah? Tidak. Bukan begitu. Gadis yang mengupah aku itu juga cantik sekali. Bahkan menurut pendapatku dia justru lebih menarik dan lebih bergaya. Yok Siki mengerutkan dahinya. Jadi, mengapa dia mengupahmu? Oh, apakah mereka saling berebut lelaki? Ho Bing menatap lawannya. Melihat wajah lawannya tidak sekeruh dan seganas tadi, hatinya menjadi lega. Aku juga tidak tahu persis sebabnya. Menurut keterangan beberapa orang pelayan rumah makan di dalam kota, mereka memang pernah berkelahi. Malah pada waktu berkelahi, masing-masing membawa teman, sehingga pertempuran mereka benar-benar seru. Dan pertempuran itu baru berhenti setelah seorang lelaki buta datang memisah mereka. Kalau begitu mereka mengupahmu karena, denem? Lalu, berapa dia memberi uang kepadamu? Ho Bing menatap lawannya sambil menghela nafas. Tidak mungkin dia membohongi orang itu. Sepuluh cil emas. Dan akan ditambah lagi bila tugas itu bisa ku selesaikan dengan baik, jawabnya singkat. Wah, begitu murahkah harga gadis secantik itu? Tapi, baiklah, sekarang serahkan saja uang itu kepadaku. Biarlah aku yang melakukan tugasmu. Dan kau boleh mengambil uang tambahannya nanti. Bagaimana? Ho Bing tak bisa mengelak lagi. Terhadap Yok Siki ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena orang itu dapat berbuat apa saja. Termasuk hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jangankan harus menolak atau memilih, dapat lepas dari keganasannya saja sudah untung bagi Ho Bing. Maka tiada jalan lain baginya selain harus memenuhi perintahnya. Yok Siki menerima uang itu dengan sorot metu dingin. Nah, sekarang tunjukkan tempat gadis itu. Awas, kau jangan bertingkah macam-macam di depanku. Ho Bing terpaksa membawa Yok Siki ke ruang bawah tanah. Mereka berjalan beriringan. Ho Bing di depan, dan Yok Siki mengikuti di belakangnya. Sayup-sayup masih terdengar alunan suara Tio Chuyin. Menyanyikan lagu menanti kekasih. Semakin lama suara itu semakin jelas. Dia menggunakan coan ingjipit. Tampaknya dia ingin menghubungi seseorang, Yok Siki bergumam perlahan. Menghubungi teman-temannya? Ah, mana mungkin. Temannya hanya Tabib Chiyok ketika datang kemari tadi. Dan orang tua itu sudah pergi bersama pembantunya. Hanya Tabib Chiyok? Bukankah kau tadi mengatakan bahwa temannya sangat banyak? Yah, tapi mereka tidak ada gunanya dibandingkan Tuan. Hanya dengan sebelah tangan saja Tuan mampu mengalahkan mereka. Jangan terlalu meremahkan kekuatan orang lain. Satu persatu mereka mungkin tidak bisa melawanku. Tapi kalau mereka maju bersama, huh, bisa merepotkan juga. Kalau begitu, apa yang hendak Tuan lakukan? Membawa gadis itu pergi dari tempat ini? Yok Siki tersenyum. Senyum pertama sejak kemunculannya tadi. Kau memang pandai menebak hati orang. Aku memang baru saja memikirkannya. Hobing juga tersenyum. Senyum lega karena jalan untuk mengambil hati orang itu terasa kian licin. Namun senyumnya segera hilang begitu lawannya meneruskan ucapannya. Tapi, aku juga harus lebih berhati-hati terhadapmu. Orang seperti engkau tentu sangat berbahaya. Dan, aku tidak ingin terkecoh olehmu. Ingatlah itu. Sedikit saja aku curiga, jangan harap kepalamu masih bertengger di situ. Hobing terkesiap. Ketua Tai Bong Pei itu ternyata lebih cerdik dan lebih berbahaya dari yang ia duga. Lihat, Tuan. Itulah kamarnya ucapnya keras untuk menghilangkan rasa kecut di hati. Bagus. Masuklah. Aku ikut di belakangmu. Ingat, jangan berbuat yang mencurigakan. Tapi ketika Hobing meraih daun pintu, Yok Siki membentak kembali. Tahan. Ada orang datang. Siapa? Aku tidak mendengarnya. Hobing berbisik. Mereka masih satu li dari sini. Ah, banyak sekali. Tanda petik. Satu li? Ah, masih jauh mungkin mereka hanya lewat saja. Walaupun terpencil, kadang-kadang tempat ini juga dilewati orang. Mungkin. Diam. Mereka menuju ke tempat ini. Ada kira-kira 10 atau 15 orang banyaknya. Ah, lebih baik gadis itu kita bawa keluar dulu. Ayo, cepat. Mereka bergegas masuk. Dan Tio Chiu-Ng hampir saja bersorak begitu melihat bayangan Yok Siki. Namun kegembiraan itu segera hilang begitu menyadari siapa yang datang. Sepintas lalu penampilan ketua partai Tai Bong Pai itu memang mirip dengan pendekar buta. Keduanya sama-sama jangkung dan berambut panjang. Begitu datang Matsu Yok Siki dan Hobing tak pernah lepas dari dada Tio Chiu-Ng yang terbuka. Gadis itu benar-benar memiliki dada yang mulus dan indah. Bahkan kulitnya yang bersih itu seperti mengeluarkan cahaya di dalam gelap. Gila. Sungguh sempurna. Ayo, kita bawa dulu gadis ini keluar. Kita sembunyikan agar tidak diketahui orang. Ah, sungguh beruntung sekali aku hari ini Yok Siki berkata sambil menyambar tubuh Tio Chiu-Ng dan dibawa keluar. Oh, lepaskan aku. Lepaskan tanda seru Tio Chiu-Ng menjerit-jerit, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya lemas bagai tak bertulang. Yok Siki melompat dan berlari keluar, diikuti oleh Hobing. Tapi langkah mereka segera terhenti di halaman depan. Sekelompok pengemis tampak berdiri bergerombol menantikan mereka. Dua pengemis tua tampak memimpin rombongan itu. Mereka adalah Jeng Bin Lokai dan Pek Bikai. Yok Siki terkejut. Ternyata ia salah perhitungan. Tak disangka mereka datang begitu cepat. Yok Siki tidak tahu bahwa kaum pengemis, terutama anggota Tiatung Kaipang, mengenal daerah itu seperti mengenal diri mereka sendiri. Mereka mengenal jalan pintas dan jalan setapak yang biasa dilalui binatang-binatang buruan. Ketika Yok Siki berusaha menghindar, Jeng Bin Lokai buru-buru menghadang. Maaf, Tuan. Ijinkanlah kami berbicara sebentar. Orang tua itu cepat menganggukan kepalanya dan memberi hormat. Kalian siapa Yok Siki mengeram penuh kewaspadaan. Mereka anggota Tiatung Kaipang, Hobing buru-buru memisiki Yok Siki. Suaranya sedikit gemetar. Sementara itu di dalam gendongan Yok Siki, Tio Chiuain seperti mengenal suara orang-orang yang baru saja datang itu. Tapi karena dipanggul secara terbalik di atas pundak Yok Siki, maka pandangannya terhalang oleh punggung orang itu. Kami adalah pengemis-pengemis Sina dari Tiatung Kaipang. Aku adalah Jeng Bin Lokai dan di sebelahku ini, Pek Bikai. Dan kalau tidak salah lihat kami sedang berhadapan dengan Ketua Tai Bong Pai. Benarkah? Yok Siki mengerutkan keningnya. Dia juga pernah mendengar nama-nama itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki nama besar di dunia persilatan. Walaupun demikiannya tidak peduli. Yang perlu diwaspadai adalah sahabat-sahabat mereka, karena para pengemis itu bersahabat dengan tokoh-tokoh persilatan ternama. Benar, Lokai. Kau memang tidak salah lihat. Aku memang Yok Siki dari Tai Bong Pai. Lalu, apakah hendak Lokai menghentikan aku? Tiba-tiba Jeng Bin Lokai mengalihkan pandangannya ke arah Ho Bing. Maaf Yok Chiang Bun. Kami mempunyai urusan penting dengan kawan Yok Chiang Bun ini. Salah seorang anggota kami melihat dan mendengar bahwa kawan Yok Chiang Bun ini mengaku sebagai anggota Tiatung Kaipang, bahkan mengaku sebagai tangan kananku. Padahal setiap orang tahu bahwa Ho Bing si Tongkat Bocor bukan anggota kami lagi. Dia kami keluarkan dari Tiatung Kaipang karena telah berbuat kesalahan besar terhadap perkumpulan. Nah, Yok Chiang Bun, izinkanlah kami bertanya kepadanya. Apakah yang ia inginkan dengan kebohongannya itu? Apakah karena soal wanita lagi seperti dulu? Yok Siki menghela nafas lega. Oh, jadi Lokai ingin berurusan dengan dia? Aha, silakan kalau begitu. Sebenarnya kami bukan sahabat atau kawan. Kebetulan saja kami punya urusan kecil di sini. Nah, silakan. Aku akan pergi dulu tanda seru. Jeng Bin Lokai. Jeng Bin Lokai, tolong tiba-tiba Tio Chiuin berteriak begitu tahu siapa yang mencegat mereka. Yok Siki dan Ho Bing terkejut. Mereka lupa bahwa tawanan mereka sudah terlepas dari totokan gagunya. Namun hal itu justru sangat mengembirakan hati Ho Bing, karena tidak mungkin para pengemis itu membiarkan Yok Siki pergi. Hei, Nona Tio Chiuin rupanya. Ah, Yok Chiang Bun, jangan pergi dulu benar juga. Pengemis tua itu buru-buru menghentikan Yok Siki. Kurang ajar. Apa sebenarnya kemauanmu, pengemis tua? Bukankah kau ingin berurusan dengan Ho Bing? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Apakah kau ingin melihat darah anak buahmu berceceran di tempat ini? Ah, ternyata benar juga dugaanku. Tidak ada masalah lain bagi Ho Bing selain masalah wanita. Bahkan kali ini masalahnya menjadi besar dengan ikut campurnya ketua Tai Bong Pai. Nah, Yok Chiang Bun, kami semua memang bukan lawan yang setimpal bagaimu. Tapi mengingat gadis itu adalah kawan kami, kami memberanikan diri memohon kepadamu. Lepaskanlah dia. Tak terduga Yok Siki tertawa panjang. Ah ah ah, tampaknya kalian lebih menyukai kawan daripada nyawa kalian sendiri. Baiklah, kalian boleh mengeroyoku untuk merebut gadis ini. Aku siap melayani. Tapi jangan salahkan aku kalau nama-namamu nanti akan tinggal kenangan bagi sahabat-sahabatmu yang lain. Ho 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 ha ha. Jadi Yok Chiang Bun tetap tidak mau melepaskan gadis itu. Jeng Bin Lokai berdesah. Jangan banyak bicara. Majulah. Jeng Bin Lokai tahu, Yok Siki merupakan tokoh paling terkemuka dari golongan ilmu hitam. Selain ilmu silatnya yang berbau ilmu hitam itu sangat tinggi, dia juga seorang ketua partai persilatan besar yang mempunyai banyak anggota di dunia Kang O. Walau ilmu silatnya tidak seganas dan sekeji ilmu silat orang-orang dari lembah tak berwarna, tapi Yok Siki sangat ditakuti orang. Namun demi menyelamatkan teman KW Etekun, putra sahabat mereka, Jeng Bin Lokai rela menyabung nyawa. Sebelum maju ke depan pengemis tua itu memberi isyarat kepada Pek Bikai. Baiklah, Yok Chiang Bun. Aku si pengemis tua ini minta pelajaran darimu, katanya kemudian sambil melangkah ke depan. Jeng Bin Lokai lalu mengangkat tongkatnya. Tongkat besi sepanjang Sabtu setengah depa, yang selama ini telah mengangkat namanya di dunia persilatan. Setelah memberi peringatan, orang tua itu lalu memancing reaksi lawan dengan menyodokkan tongkat itu ke arah ulu hati. Sambil menyodok kakinya siap bergeser ke kiri apabila lawannya menghindar. Sebaliknya ia juga siap dengan jurus berikutnya apabila lawan menangkis serangan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yok Siki sungguh di luar perkiraan Jeng Bin Lokai? Tokoh ilmu hitam itu ternyata tidak menangkis atau menghindari sodokannya. Pada saat yang paling kritis, orang itu justru balas menyerang dengan cengkeraman jari-jarinya. Hus! Jeng Bin Lokai segera mengendus bau bangkai dari hembusan tangan itu. Dan pada saat yang bersamaan pula, Pek Bikai tiba-tiba bersiul keras sekali. Suara siulan itu segera disambut dengan suara-suara siulan yang lain dikejauhan. Bahkan di beberapa tempat kemudian tampak panah berasap meluncur ke udara. Yok Siki dan Ho Bing terkejut. Otomatis jari tangan Yok Siki yang telah mencengkeram ujung tongkat Jeng Bin Lokai itu dilepaskan kembali. Tokoh ilmu hitam itu mundur selangkah. Sebaliknya Jeng Bin Lokai juga mundur pula sambil mengamati tongkatnya yang telah melengkung dan penyot di ujungnya. Ujung tongkat itu bagaikan meleleh dibakar api. Bukan main. Besi saja menjadi penyok begini, apalagi kulit dan daging manusia Jeng Bin Lokai berkata di dalam hati. Yok Siki mendengus dengan suara di hidung. Huh? Kau mau mengundang seluruh anggota Tiatung Kaipang ke tempat ini? Silakan kalau memang itu keinginanmu. Tempat ini akan menjadi kuburan Masai bagi Tiatung Kaipang. Ho Bing yang dari tadi hanya diam di tempatnya, tiba-tiba melangkah maju. Tuan, mereka memberikan isyarat tanda bahaya kepada semua orang, kepada semua sahabat-sahabat mereka yang kebetulan berada di sekitar tempat ini. Lebih baik kita segera pergi, karena sebentar lagi mereka akan datang. Mungkin 10, 20, atau lebih banyak lagi. Kita berdua tak mungkin melawan mereka, bisiknya dengan suara khawatir. Sekali lagi Yok Siki mendengus. Bagus. Biarlah mereka datang. Biar mereka saksikan di sini, suatu kejadian yang takkan mereka lupakan seumur hidup mereka. Musnahnya sebuah perkumpulan pengemis yang terkenal sejak dulu. Tapi kalau hal itu benar-benar terjadi, justru Tuan lah yang tak bisa tidur nyenyak setiap hari. Harap Tuan memikirkannya juga, Ho Bing yang tidak ingin mendapat kesulitan di kemudian hari, mencoba membujuk Yok Siki. Apa katamu? Aku tak bisa tidur nyenyak? Mengapa? Tuan memang dapat membantai mereka. Tapi selanjutnya seluruh kaum persilatan akan memusuhi Tuan, bahkan memusuhi Tai Bong Pai. Semua orang akan datang mencari Tuan. Ho Bing berhenti sebentar, lalu lanjutnya pula. Mungkin Tuan tidak takut menghadapi mereka. Tapi tak mungkin Tuan melayani mereka terus-menerus. Satu kalah, tentu yang lain akan datang. Dua kalah maka berpuluh-puluh yang lain akan datang pula. Belum lagi kalau mereka bersatu, beramai-ramai menghadapi Tuan. Apakah Tuan tidak akan menjadi kewalahan nanti? Apa ketua Tai Bong Pai itu mendelik, namun kata-kata itu termakan juga di hatinya? Ingatlah, Tuan. Tuan tentu tahu juga, bahwa Tia Tung Kaipang selalu bersahabat dengan Hang Di Hiap. So Tian Hai dan Keh Sim Tai Hiap Kwe Tiong Li. Bagaimana kalau salah seorang di antara mereka juga mencari Tuan? Apakah Tuan juga sudah siap menghadapi mereka? Aku tidak takut. Mereka tidak akan bisa mengalahkan aku, Yook Siki berteriak, tapi tampak sekali perubahan wajahnya ketika Ho Bing menyebutkan nama Hang Gi Hiap So Tian Hai. Ho Bing menarik napas panjang. Matanya menatap para pengemis yang mengepung tempat itu. Baiklah. Kalau begitu, silakan Tuan bertempur dengan mereka. Lebih baik aku pergi menyelamatkan diri. Nah, selamat tinggal. Sekonyong-konyong Ho Bing membalikan tubuhnya, kemudian melesat masuk kembali ke dalam rumah. Gerakannya cepat sekali dan tak dapat terduga oleh siapapun juga. Hei! Mau kemana kau? Tunggu Yook Siki berteriak, lalu menjejakan kakinya mengejar. Gerakannya juga tidak kalah cepat pula. Bahkan tampak lebih ringan dan lebih lincah meskipun di pundaknya ada Tio Chiu In. Lepaskan aku! Lepaskan Tio Chiu In menjerit! Yook Chiang Bun jangan lari! Lepaskan Nona! Tio Jeng Bin Lokai berseru keras seraya melompat ke depan. Namun Pak Bin Kai segera menahannya. Jangan masuk, loheng! Kedua orang itu sangat licik. Kita jangan sampai terperangkap oleh akal dulus. Mereka! Biarlah mereka di dalam. Rumah ini sudah kita kepung. Kita tunggu dulu bantuan yang datang. Nanti kita gempur bersama-sama, pengemis beralis putih itu menasehati Jeng Bin Lokai. Benar! Hampir saja aku terkecoh oleh kelicikan Ho Bing. Sementara itu Ho Bing melesat ke ruang bawah tanah kembali. Yook Siki yang tak ingin kehilangan Ho Bing cepat menyusup ke dalam pula sebelum pintu itu tertutup kembali. Sambil berlari menuruni tangga Ho Bing menoleh. Chuan beruntung mau menerima soranku. Sebentar lagi tempat ini akan terkepung oleh puluhan, bahkan mungkin malah ratusan pendekar persilatan. Chuan tentu tahu, bahwa peristiwa pembantaian prajurit dan para pemenang sayembara itu membuat pendekar-pendekar persilatan datang ke daerah ini. Lalu, mau kemana kita? Bersembunyi di ruang ini. Ho Bing berdiri di tengah ruangan. Air mukanya yang kelimis, walaupun rambutnya terpotong pendek, tampak berseri-seri. Pandang matanya menunjukkan kegembiraan. Lepaskan aku. Lepaskan aku Tio Chiwain yang menjadi ketakutan karena dibawa kembali ke dalam ruangan itu, berteriak dan menjerit-jerit. Gadis itu benar-benar ketakutan. Hihihi, Yook Chiang Bun. Tentu saja kita bersembunyi di tempat ini. Mau kemana lagi? Pengemis licik itu tertawa senang. Tampak sekali kalau dia amat yakin akan keselamatannya. Apa maumu? Heh, Yook Siki membentak berberang. Tiba-tiba saja ketua tai bongpai itu menyambar dada Ho Bing. Cepat bagai kilat. Ho Bing yang sudah bersiaga itu mengelak dan berteriak mengancam lawannya. Di tangannya tergenggam botol berisi. Cairan berwarna merah. Berhenti, Yook Chiang Bun. Atau, kau dan gadis itu akan mati di ruangan ini. Apa maksudmu Yook Siki menggeram sambil membuang sobekan kain baju Ho Bing yang tersambar oleh tangannya tadi? Diam-diam hati Ho Bing menjadi kecut juga. Dalam puncak kesiagaannya, ternyata tetap saja ia hampir mati di sambar tangan Yook Siki. Gerakan orang itu benar-benar seperti setan cepatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!